Halo, selamat datang kembali di Bengkel 3D. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah Mocha Pouch Copy atau Pouch T yang akan kita buat di Blender versi 3.0.1. Seperti biasa ya, saya akan memasukkan dulu beberapa tools ke dalam Quick Favorit. Untuk menampilkan Quick Favorit, tinggal pencet huruf key aja ya. Kalian bisa lihat di screencast sebelah kiri bawah ini ya. Di sini saya sudah memasukkan tools Lock Camera to View. Sebenarnya ada satu lagi sih yang sudah saya masukkan yaitu Auto Smooth ya. Tapi Auto Smooth ini berfungsi ketika ada objeknya ya di sini. Yang pertama kita akan tampilkan dulu objeknya. Untuk latihan kali ini kita pakai kubus ya. Ketika kita pencet key, nah jadi toolsnya ada dua ya, Auto Smooth. Karena Auto Smooth ini berfungsi ketika ada objeknya ya. Begitupun dengan fungsi-fungsi ini jadi lebih komplit ya daripada yang sebelumnya. Tools-tools ini kita bisa temukan di mana di sini. Pencet N, View, lalu Camera to View-nya nih. Klik kanan pada kotak ini ya. Klik kanan, lalu pilih Add to Quick Favorit. Perintah ini sudah berganti karena saya sudah memasukkan terlebih dahulu ya sebelum-sebelumnya. Lalu untuk Set Smooth sendiri tinggal pergi ke Object Data Properties. Pilih normal dan sentang saja Auto Smooth-nya kalau misalkan ingin digunakan sekarang gitu. Tapi kalau untuk digunakan nanti, kita masukkan dulu ke dalam Quick Favorit. Klik kanan dan pilih Add to Quick Favorit. Nah jadi untuk memasukkan tools ke dalam Quick Favorit itu tinggal begitu saja ya. Jadi silakan masukkan tools-tools yang kalian anggap penting. Oke mari kita mulai untuk membuat post-nya ya. Yang pertama kita akan scale aja dulu ya ke sumbu Z biar lebih tinggi. Dan ke sumbu X juga biar lebih proporsional aja. Lalu yang Y-nya juga. Ini jangan terlalu tipis ya, nanti ditipisinya belakangan aja. Nah untuk menampilkan View-View ini, ada View Front. View-View ini akan sering sekali kita pakai ya. Jadi untuk shortcut-nya harap diingat. Shortcut-nya itu adalah tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Oke mari kita lanjut ke Edit Mode atau pencet Tab. Lalu di sini Ctrl-R. Scroll mouse ke depan 1 kali. Klik. Klik lagi. Double-klik ya. Kita scale saja ke sini. Nah kira-kira segini. Ini untuk pinggirnya ya. Lalu sekarang di sini Ctrl-R lagi. Scroll mouse lagi. Kedepan 1 kali. Double-klik. Oke lalu kita scale. Nah segini kira-kira. Lalu kita akan buat objeknya menjadi transparan. Tinggal pencet ALTZ ya. Untuk mengaktifkan toggle X-Ray. Ini yang ini sebelah kanan atas ya. Toggle X-Ray. Ya fungsinya untuk mentransparankan objeknya. Lalu kita pencet angka 2 untuk pindah ke Add-G Select. Yang ini ya. Add-G Select. Ada di sebelah kiri atas. Kita seleksi. Add ke bagian sampingnya ya. Nah bagian samping ini. Lalu kita Ctrl-B. Terus kita scroll mouse-nya. Lebih banyak lebih bagus sih. Oke ya. Sudah setelah ini. Kita pencet angka 3 untuk pindah ke V Select. Yang ini ya V Select-nya. Lalu tahan mouse sebelah kiri. Kita seleksi sampai sini. Tarik ya maksudnya. Lalu kita pindah ke view belakang. Sambil tahan Shift. Oke. Setelah ini pencet I. Sedikit aja. Nah disini kita Ctrl-R. Dua kali. Oke. Lalu yang ini juga dua kali. Setelah ini pencet angka 3 untuk pindah ke V Select. Seleksi V bagian ini. Sambil tahan Ctrl. Klik pada bagian paling bawah. Kita ke belakang. Sambil tahan Shift. Klik lagi. Sambil tahan Ctrl. Klik bagian tengah ini. Kita tinggal scale aja. Kesumbuh I. Atau ke belakang dan ke depan. Oke. Kalau sudah cukup menggembung. Tinggal bagian bawahnya. Kita seleksi. Sambil tahan Ctrl. Klik bagian ininya ya. Lalu pencet I. Nah kan I nya itu kayak gini ya. Yang ini lebih besar. Dan yang ininya lebih kecil. Dan saya tidak mau seperti ini. Jadi Ctrl Z dulu. Ke objek mode. Pencet Ctrl A. Dan pilih Rotation and Scale. Lalu ke edit mode lagi. Kita ulangi lagi. Pencet I. Nah sekarang sudah sama ya. Terus pencet E. Untuk Extrude ke dalam ya. Terus kita scale aja. Sudah segini aja. Lalu kita akan buat. Jips lock nya ya. Atau apanya ya. Yang perkat itu. Kita akan buat disini. Ctrl R ya. Double click. Lalu Ctrl B. Kita scroll mouse nya ke belakang. Lalu pencet angka 3. Untuk pindah ke face select. Seleksi face bagian ini. Sambil tahan Ctrl. Klik bagian ini. Kita ke belakang. Tahan shift. Lalu tahan Ctrl. Terus kita pencet E. Dan S. Dan Y. Jadi Extrude. Scale ke sumbu Y ya. Lalu pencet S. Z. Jadi scale ke sumbu Z. Lalu pencet S. Dan X. Nah. Lalu kita akan buat. Seperti. Apa ya. Gunting nya gitu ya. Buat sobekannya disini. Disini nih. Ctrl R lagi. Double click. Ctrl B. Oke. Klik. Di tengahnya. Ctrl B lagi. Scroll mouse ke depan. Satu kali. Oke. Lalu pencet angka 1. Untuk pindah ke vertex select. Yang ini ya. Vertex select. Terus pencet ALTZ. Untuk mentransparankan objek. Seleksi kedua vertex ini ya. Sisinya ya. Lalu kita seleksi bagian ini juga. Pencet S dan X. Oke. Segini. Kayaknya ini terlalu pendek ya. Kita coba pencet Ctrl 3. Nah bener ya. Terlalu pendek. Kita ulangi lagi. Harusnya kita seleksi kedua ini nih. Dua vertex yang ini ya. Nah. Lalu pencet S dan X. Kita coba pencet Ctrl 3. Nah. Segini. Nah. Karena ini sudah hampir selesai. Jadi. Kita akan perkecil lagi si objeknya. Ini terlalu besar ya. Terlalu tebal. Kita seleksi bagian tengah ini. Oh ya. Ini masih ke seleksi. Sambil tahan Ctrl ya. Ini untuk unseleksi. Terus kita scale aja. Sampai benar-benar kecil. Nah. Segini. Kayaknya sudah cukup. Lalu ke edit mode lagi. Yang ini. Di sini. Ctrl R. Oke. Segini cukup. Terus di sini juga. Ctrl R. Pada bagian jips locknya juga. Yaudah ya. Ini sudah hampir selesai. Klik kanan. Shades mode. Oh yang ininya nih. Kayaknya belum. Tapi kayaknya gak ngefek ya. Kita coba bagian ini. Oke. Bagus. Jadi kelihatan batasnya ya. Sip. Sudah selesai. Tinggal dikasih text. Textur saja. Kita ke setting. Kita akan pakai HDRI-nya dulu. Biar lebih enak aja. Dilihatnya. Di sini pencet Ctrl T. Buka HDRI favorit kalian. Yang sudah kalian download. Oke. Sudah. Kita pindah ke sini. Ke render view. Oke. Sudah terlihat ya. HDRI-nya. Kita pindah wordnya ke object. New. Di sini. Ctrl T. Nah ini sudah ada desainnya ya. Ke object mode. Kita seleksi semuanya. Dengan menekan huruf A. Terus pencet U. Dan pilih project to view. Project from view ya. Bukan to view. Kita masuk ke UV editing. Kita seleksi semuanya ya. Maksudnya objectnya. Yang sebelah kanan ini. Kita pindahkan ke rendered view. Kita scale aja. Nah misal segini. Ini aja udah bagus ya. Ini hanya contoh ya. Jadi mohon dimaklum. Kalau misalkan jelek. Oke. Sudah bagus. Sudah cukup lah. Untuk saya. Di sini kayaknya kurang. Sudah selesai. Sekarang tinggal buat panggungnya. Tapi kita naikkan dulu ya. Ke atas. Tambahkan kamera. Lalu pencet control ALT 6-0. Ini untuk masuk ke dalam mode kamera ya. Kita aktifkan low camera to view nya. Pencet huruf key. Untuk mengaktifkan quick favorite. Lalu pilih low camera to view nya. Dan kita edit deh. Angle kameranya mau seperti apa. Kita akan buat satu lagi ya. Pencet shift D. Untuk menduplikat. Nah. Kalau sudah selesai. Kita pindahkan ke rendered view. Kita coba ganti ke view. Ke cycles ya. Maksud saya. Nah. Seperti ini. Kita tinggal ganti saja. Warna panggungnya. Sesuai dengan keinginan kita. Atau mau ditambahkan. Objek lain. Kita save dulu ya. Di sini silakan. Tinggal tambahkan saja. Desain yang lain. Misal mug nya. Atau. Ornamen yang lain ya. Mungkin ini nanti hasilnya. Akan sangat berbeda. Dengan thumbnail ya. Karena saya. Akan mengedit ulang lagi. Biar lebih terlihat. Bagus aja sih. Karena kalau misalkan. Dipraktekan di sini. Pasti akan memakan waktu lebih banyak lagi ya. Jadi saya cukupkan untuk tutorial kali ini. Sampai di sini ya. Yang terpenting. Inti dari tutorialnya. Sudah dapat ya. Yaitu membuat sebuah poch kopinya ya. Atau poch teh gitu ya. Jadi cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Bila masih banyak kekurangan. Dalam tutorial kali ini. Tetap semangat. Rajin latihan. Dan sampai jumpa. Di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah.